Halo sahabat bismillah visial Keyakinan tentang apakah surga dan neraka sudah ditentukan penghuni yang bervariasi diantara agama dan filosofat yang berbeda Dalam Islam, keyakinan umum adalah bahwa Allah SWT telah menentukan penghuni surga dan neraka Surga adalah tempat kebahagiaan yang ditinggali oleh orang-orang yang soleh dan beriman Sementara neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang fasik dan tidak beriman Penghuni surga dan neraka ditentukan berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia dan kehendak Allah yang adil Kepercayaan tentang takdir atau predestinasi, kodar adalah konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini termasuk nasib individu di akhirat telah ditentukan oleh Allah sejak awal Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi termasuk keputusan dan perbuatan manusia Namun ini tidak mengurangi tanggung jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti ajarannya Dalam konteks surga dan neraka dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa keputusan tentang siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka adalah hasil dari tindakan dan keyakinan seseorang selama hidupnya Allah menilai keimanan, amal perbuatan dan niat dari setiap individu secara adil dan bijaksana Seseorang yang beriman kepada Allah mengikuti ajarannya dan melakukan amal soleh dengan tulus memiliki kesempatan besar untuk masuk surga Sebaliknya orang yang mengabaikan perintah Allah dan melakukan dosa-dosa berat memiliki resiko untuk masuk neraka Namun hanya Allah yang tahu dengan pasti siapa yang akan menjadi penghuni surga dan neraka Karena penilaiannya sangatlah adil dan luar biasa Berikut adalah penjelasan surga dan neraka oleh Ustadz Halid Basalamah Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustadz Jawabannya iya Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga dan mana penghuni neraka Tetapi bukan paksaan dari Allah Bukan Allah jabarkan Jabar itu dalam istilah bahasa Arab Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga Bukan Tapi Allah dengan keluasan ilmunya Dengan keluasan ilmunya Dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya Kata para ulama Allah tahu semua sebelum menciptakan langit dan bumi Sebelum menciptakan semua makhluk Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan Semua sebelum menciptakan Allah sudah tahu kalau saya menciptakan nanti Dari awal dia hidup sampai dia mati Apa yang dia lakukan Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Itulah keluasan ilmu Allah SWT Ini yang dimakanakan dengan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya Jadi Allah memang sudah tahu Karena Allah sudah tahu si fulan ini Kalau saya ciptakan nanti dia Dia akan pilih perbuatan penghuni neraka Maka Allah mudahkan jalannya dengan itu Saya kasih contoh Saya pernah saya jelaskannya Saya revieukan kembali Takdir ada dua macam ada mutlak dan ada ikhtiar Ada yang mutlak Antom tidak bisa campur tangan di situ Lahir dari rahim ibu siapa Paras wajah kita, warna kulit Umur kita, berapa lama kita akan meninggal Itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh Kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup Lidah mengecap, bibir mengucap Semua itu fungsi, tidak bisa dialihkan Tidak ada orang bisa makan dengan kupingnya Tidak ada orang bisa mendengar dengan matanya Sudah begitu Itu takdir mutlak namanya Allah memang yang pilihin Itu hak kuasa Allah SWT Ada takdir yang kedua ikhtiar Ini yang sering orang tidak faham Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari Makan, minum, tidur, menikah Semua itu adalah ikhtiar Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar Sekarang, antum bisa duduk di masjid ini Majelis kita bisa pulang Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhir Tetap, kalau antum mau pulang, hak antum Tidak ada yang bisa tahan Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku Duduk atau pulang Allah sudah tahu Pada malam itu, pada detik itu Di majelis itu, dia akan pilih pulang Atau dia akan pilih duduk Dicatat sebagai takdirnya Seseorang mau keluar ke diskotik Atau mau tinggal di rumah Dia pilih kan, bebas Tidak ada yang paksa dia Pada saat dia pilih tinggal di rumah Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia Dia akan pilih tinggal di rumah Pada saat itu, dia batalin Ke diskotiknya Allah sudah tahu pilihan dia Sebagai pencipta Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu Dia akan minum atau dia akan buat apa Maka Allah tahu apa yang dia lakukan Maka termudahkanlah jalurnya Meluju ke neraka Karena pilihan dia sendiri Begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar Jadi perilaku sehari-hari Makan, minum, tidur, beraktifitas Termasuk menikah Itu adalah ikhtiar Menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar Pilihan kita, bebas Antum sekarang bisa murtad Atau bisa beriman Bebas Seseorang dengan satu kalimat saja bisa murtad Dia mengatakan Saya murtad Dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar Maka dia murtad Orang bisa dari kafir Masuk Islam dengan satu kalimat Muslim langsung pada saat itu Gitu kan Jadi seperti itu Itu ikhtiar dia Enggak ada yang memaksain Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya Di lohil mahfub tercatat apa saja yang kita lakukan Sampai kita meninggal Yang mungkin kita belum tahu besok kita buat apa Seperti itu memahaminya Untuk lebih memahami Simak pula penjelasan terkait surga dan neraka Oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah Anda mau bertanya tentang takdir Apakah takdir tentang surga dan neraka Seorang hamba sudah ditentukan sebelum penciptaan manusia Dan apabila sudah ditakdirkan untuk apa Kita beramal soleh Subhanallah Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan para sahabat nabi Ketika Rasulullah SAW sedang berada di Baqi Lalu ngubur jenazah di sana Ada sahabat yang bertanya Apakah Allah sudah tahu nih Siapa di antara kita yang bakal masuk surga Dan siapa di antara kita yang bakal masuk neraka Pata nabi alaih salatu wassalam Iya Allah itu tahu Dan takdir itu sudah ditetapkan Sejak sebelum penciptaan langit Dan sebelum kita lahir Allah itu sudah tahu Nanti akan ada orang yang namanya Syafiq Anaknya Riza Anaknya Hasan Dia akan mengisi kajian di tempat ini Akhir hidupnya seperti apa Allah itu sudah tahu dan semua sudah ditulis Ketika jawaban nabi Allah sudah tahu Maka para sahabat bertanya Lalu untuk apa kita beramal Kata nabi alaih salatu wassalam Kalian tugasnya beramal Sudah amalkan Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia Maka kita jangan berbicara terlalu mendalam Terlalu mendalam tentang takdir Karena takdir itu untuk diyakini Bukan untuk ditanyakan Dan kita tidak tahu takdir kecuali tatkala sudah terjadi Sangat tergambar jelas bagaimana pedinya siksa api neraka di akhirat kelahan Dengan demikian pergunakanlah kesempatan untuk selalu berbuat baik Agar senantiasa dapat mencapai surganya Allah Karena pada hakikatnya dunia hanyalah kenikmatan sementara Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi Selamatkan kami Aku, istriku, anakku, keluarga ku dari api neraka Ya Allah Betapa kehidupan yang singkat Tapi di tengah hidup yang singkat ini Banyak yang tidak sadar Sehingga azab yang dia terima Lama berkekalan Kekal selama-lamanya Ketika kulit mereka gosong Angus terbakar Kami ganti dengan kulit yang baru Angus gosong terbakar Hitam melepuh menjadi arang Dia diganti dengan kulit yang baru Supaya mereka merasakan sakitnya azab Mereka yang melihat azab itu berteriak Rabbana abosarna Rabbana ya Tuhan kami Abosarna Mata kami sudah melihat Wasami'na Telinga kami sudah mendengar Farji'na Kembalikan lagi kami ke dunia Balikan lagi kami ke dunia Kami tak tahan Farji'na Kembalikan kami ke dunia Na'mal salihah Kami ingin beramal salih Penyesalan tak lagi bermakna Hari itu air mata Tak ada gunanya Hari itu bukan hari berdoa Hari itu bukan hari meminta Hari itu bukan hari munajat Hari itu adalah hari pembalasan Ini hari perhitungan Segala amal akan dituntut Segala perbuatan akan dibalas Sebesar apapun perbuatan Akan dipinta pertanggungjawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala